Halo guys, balik lagi di channel Andi Toyda Channel, Cooking Channel Hari ini aku mau bikin Gyoza Untuk kalian yang pernah ke Jepang atau pernah makan ramen atau pernah ke makanan restoran Jepang Pasti gak asing lagi sama Gyoza Gyoza ini seperti siomai atau dumpling Jepang Jadi cara masaknya simple banget, gampang, enak, gurih Nah, aku mau kasih tau cara aku untuk bikin Gyoza ini Yuk, kita intip caranya Disini ada bahan-bahan yang kita perluin Pertama-tama, disini aku punya kulit lumpia Atau kulit siomai Atau kalian bisa nemuin ini di pasar manapun Atau kalian mau pakai kulit Gyoza asli juga ada Cuma kulit lumpia pun gak masalah sama sekali Terus aku punya jahe, bawang putih Aku ada kucai, ada sawi putih Terus ada daging Untuk dagingnya kalian mau pakai udang juga bisa Atau ayam juga bisa Kalau sapi mungkin agak keras Jadi gak rekomen Kalau ikan juga agak mushi Agak terlalu lembek untuk siomai Nah, kita mau potong-potong dulu bahannya Nah, pertama kita mau potong dulu bahannya Aku punya sawi Disini kuning ini, ini bekas kunyit Jadi jangan dihirauin Pertama, kita potong sawi Lalu kita ratain Lalu kita potong Garis-garis Seperti ini Lalu kita potong kecil-kecil ya Kalau udah seperti ini Kalau udah seperti ini, kita masukin ke dalam bowl Seperti ini Lalu kita kasih dia garam Lalu kita aduk-aduk Nah, dia bakal ngeluarin air sendiri Jadi kita diamkan Selama beberapa menit Lalu kucai Juga sama Kita potong kecil-kecil Seperti ini Lalu disini aku punya grater Untuk cincang kecil-kecil Bawang putihnya Disini Aku pakai ukuran Kecil banget Bawang putihnya aku pakai Empat Karena aku suka bawang putih Yang gak suka bawang putih Bisa pakai satu aja Lalu next ada jahe Juga sama Oke Nah, hari ini aku mau bikin Gyoza class Chinese Atau Jepang Jadi sama aja Gyoza itu makanan adopsi Dari Chinese ke Jepang Nah, untuk dagingnya Hari ini aku mau pakai Daging babi Ini daging aslinya Cuma tentu saja Kalian mau pakai daging yang lain Juga gak apa-apa Yang seperti aku jelasin tadi Nah, untuk dagingnya Juga kalian bisa pakai Food processor Atau daging cincang Biar lebih cepat Cuma Kalau hari ini Aku lebih suka Kalau Gyoza Itu dagingnya Berstekstur gitu Jadi aku lebih suka Potong pakai pisau Kecil-kecil aja Jadi waktu kalian makan Itu dia lebih Berstekstur Nah, untuk Daging Dan disini Selain daging Yang bikin Gyoza enak Itu Ada lemak Ini lemak dari babinya Itu kita pakai juga Ini yang bikin Dia juicy Nah, tentu aja Kalau kalian mau pakai ayam Pakai Ayam Lemak ayam juga Enak Kulit ayam juga Kalian isiin Dikit juga Enak Kalau kita buat Kecil-kecil Seperti ini Karena aku mau Dagingnya Lebih berstektur Untuk setengahnya Aku simpen dia Lalu untuk setengahnya Aku mau cincang Pakai pisau Nah, kurang lebih Seperti ini Oke banget Nah, lalu sawi yang tadi Sudah berair Lalu airnya kita buang Seperti ini Kita peras aja Pakai tangan Kalau ini tujuannya Kalian bikinin Untuk anak-anak kalian Kalian mau isiin Wartel Brokoli Juga gak masalah Sama sekali Lalu kita masukin Daging Sawi Lalu kucai Lalu bawang putih Dan jahe Yang kita Kecil-kecilkan tadi Nah, lalu disini Aku punya garam Aku masukin garam Lada hitam Terus ada minyak wijen Biar harum Lalu aku punya Kaldo bubuk Biar dia lebih Berasa Lalu aku punya Tepung kanji Kurang lebih 4 sendok makan Lalu disini Kita Aduk-aduk Nah, tujuan untuk Muter-muter Gini Supaya dia jadi lengket Seperti baktu Kurang lebih Nah, kurang lebih Seperti ini Lalu kita mau Full Karena disini Aku pakai kulit lumpia Jadi dia bentuknya Segi 4 Tapi kalau kalian Beli kulit gyoza Itu dia bulat Bentuknya Nah Untuk dia bikin Dia jadi bulat Itu kalian ambil Mangkuk bulat Seperti ini Lalu kalian Taruh seperti ini Lalu sisi-sisinya Kalian potong Nah, untuk Samping-sampingnya ini Kalian bisa goreng Enak Sebelum kita Sebelum kita Mau folding semua Kalian cari Ambil tepung terigu Lalu kalian Taburi di Suatu tempat Piring Atau tempat yang kalian Mau pakai untuk simpan Gyozanya Seperti itu Lalu Cara membuatnya Gampang sekali Pertama Kita ambil satu Satu helai Seperti ini Lalu bagian atasnya Kita Olesi air Setengah aja Lalu Adonannya Kita masukin Nah Lalu Kita pakai Jari tengah Jari telunjuk Dan jempol Kita Taruh seperti ini Lalu pakai jempol kita Kita dorong Teken Dorong Teken Dorong Teken Dorong Teken Seperti ini Nah Kalau kalian Patah seperti ini Aku gak Rekomen kalian Untuk pakai Tapi Kalau seperti ini Itu alasannya Karena dia Kebanyakan Isian Jadi Untuk isiannya Hati-hati Jangan terlalu Banyak Seperti ini Dorong Masukin Dorong Masukin Dorong Masukin Nah Seperti ini Dalam pembuatan jauza Itu pertama Pan Kita panaskan Lalu Minyak goreng Seperti ini Nah Kalau sudah panas Kita ambil jauzanya Kita masukin Seperti ini Ini tujuannya Biar di bagian bawah Dia digoreng Lalu di atas Dia di steam Jadi Kalian bisa lihat Sendiri nanti Caranya Disini Waktu lagi goreng Kalian siapin air Selalu Setiap Lalu kalian Untuk ngecek Itu kalian lihat Belakangnya Nah Kalau dia sudah Golden brown Kalian bisa masukin air Ini kan lagi dikit Belum Karena hasil akhirnya Dia bakal Seperti ini Ini yang paling penting Jadi kalian harus cek Biar dia golden brown Seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Kita masukin air Lalu kita tutup Kalian tunggu Sekitar 10 menit Nah Kurang lebih Seperti ini Kalau masih ada air Seperti ini Kalian pakai api Seperti ini Sudah matang Lalu Kita mau pindahin Seperti ini Ya Ya ini dia Gioza buatan aku Crispy di luarnya Lalu di atasnya fluffy Lembut banget Aku mau cobain Disini Bumbunya Aku pakai Kecap asin Lalu Aku pakai Vinegar Cuka Lalu Lalu aku pakai Minyak cabai Tapi kalau kalian mau pakai Saos juga Gak apa-apa Aku cobain Hmm Enak banget Nah Jioza ini cocok banget Kalau kalian mau makan Pakai hidangan nasi goreng Atau pakai ramen Mie Itu cocok banget Untuk sampingan Kan kalau biasa kita makan nasi goreng Kalau di Jepang Makan nasi goreng Itu kan kayak ada kurang Gitu biasanya Nah Lalu Orang-orang biasanya Makannya pakai Gioza gitu Kalau di Indonesia kan Biasanya pakai Kurupuk gitu kan Kurang lebih sama Nah Untuk kalian yang mau coba bikin Aku tunggu Semoga berhasil Makasih udah nonton video aku See you next time Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video